Seorang istri dikubung Kabupaten Solok, Sumatera Barat tewas dibunuh oleh suaminya. Kasus pembunuhan tersebut dilatar belakangnya oleh korban yang tak mau merawat anak tirinya, yakni anak pelaku dari istri sebelumnya. Pelaku adalah Ye, 45 tahun, yang nekat membunuh istrinya sendiri berinisial S, 37 tahun. Peristiwa berdarah tersebut terjadi di rumah mereka dikubung Kabupaten Solok pada minggu 1 November 2020. Kabupaten Solok, AKBP Azhar Nugroho mengatakan, kronologi pembunuhan berawal ketika pelaku pulang ke rumah mereka bersama dengan anaknya yang berusia 3 tahun. Setelah tiba di rumah bersama anaknya, pelaku terlibat cekcok dengan korban. Cekcok di antara keduanya, yakni terkait pelaku yang meminta korban untuk merawat anaknya, namun permintaan tersebut ditolak oleh korban. Kepada pelaku, korban menolak merawat bocah tersebut karena bukanlah anak kandungnya. Mendengar respon istrinya, pelaku pun kemudian melakukan penusukan hingga korban tewas. Setelah sang istri tewas, pelaku kemudian melakukan percobaan bunuh diri dengan menggorok lehernya sendiri. Warga sekitar yang mendengar pertikaian pelaku dan korban kemudian mendatangi lokasi kejadian. Saat didatangi, pelaku dan korban telah ditemukan warga dalam kondisi bersimba darah tergeletak di lantai rumah. Korban sempat dilarikan ke RSUDM Natsir Solok untuk mendapatkan pertolongan, namun korban tak dapat diselamatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!